Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang salam sejahtera teman-teman tim sepada Indonesia yang saya hormati minalai din wal-faijin takobalallahu minna wa minkum mohon maaf lahir dan batin pertama kita panjatkan puji syukur kehadap Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pada hari ini kita akan mengadakan satu urun ide atau rapat dan teman-teman berencana untuk merancang ragam pelatihan terkait dengan implementasi pada Indonesia dan itu karena Corona virus disease 19 ini akan kita laksanakan dengan pembelajarannya dengan menggunakan e-learning nah perkenankan saya urun ide atau sharing ide bagaimana mendesain pelatihan daring untuk pada Indonesia yang menurut saya ini akan lebih efektif dan lebih efisien dan dibutuhkan oleh masyarakat khususnya sasaran dan utamanya kita adalah para dosen supaya mereka dapat segera move on dari kebiasaan lama dalam pembelajaran konvensional yang dipaksa harus menggunakan pola pembelajaran baru karena adanya social distancing pada saat ini nah teman-teman sekalian perkenankan saya menyampaikan satu persatu ide gagasan ini pertama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa dalam perancangan pelatihan yang akan kita laksanakan secara daring ini kita gunakan salah satu prinsip pelatihan daring prinsip itu adalah ada beberapa istilah tapi ngacu pada hal yang sama yaitu pelatihan itu harus kita buat granular bahasa lainnya adalah modular bahasa lainnya adalah chunking bahasa lainnya adalah byte size bahasa lainnya adalah mikro atau micro learning bahasa lainnya adalah learning object based kemudian dikenal juga nuggets learning dan juga personalized asynchronous learning nah prinsip-prinsip ini yang akan kita gunakan untuk mendesain dan melaksanakan pelatihan daring yang akan kita laksanakan terkait dengan implementasi sistem pembelajaran daring Indonesia atau SPADA nah oleh karena itu pelatihan yang akan kita saya rancang nanti kita akan buat dan sajikan sedemikian rupa sepenggal demi sepenggal tapi fokus dan mendalam itulah inti daripada beberapa istilah yang saya sampaikan ini jadi yang namanya granular modular, chunking, byte size, micro, learning object based, nuggets learning atau personalized learning ini artinya adalah sepenggal demi sepenggal tapi fokus dan mendalam nah ini penting untuk kita ingat teman-teman sekalian bahwa kita sering melaksanakan kita sering merasakan bahwa pelatihan yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang lebih lebar tapi cetek padahal harusnya itu adalah sempit tapi dalam nah oleh karena itu saya ingin mengajak merubah pola pikir kita ketika kita mendesain satu pelatihan terlepas dari nanti koronavirus disease 19 atau bukan maka kita rancang pelatihan itu sedemikian rupa yang kita sajikan sedikit demi sedikit atau slice by slice atau satu byte by satu byte gitu ya atau sepotek demi sepotek nah gitu ya pelan-pelan kepada para peserta pelatihan kita nah teman-teman kalau menggunakan apa prinsip yang saya sampaikan ini ini adalah personalized dan sifatnya lebih dominan adalah asynchronous learning activities nah pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya kapan sih kita menggunakan synchronous learning artinya proses pembelajaran yang terikat oleh waktu mungkin tempatnya tidak terikat gitu ya biasanya yang populer sekarang ini kan sekarang yang sangat populer adalah synchronous learning dimana-mana ada webinar entah menggunakan Webex entah menggunakan apa namanya Zoom entah menggunakan Google Meet dan lain sebagainya kita lakukan suatu proses pembelajaran secara synchronous learning seolah-olah semua proses pembelajaran atau pelatihan itu dapat dilakukan secara nah pertanyaan penting yang harus kita ingat dan kita pegang erat-erat begitu ya jangan lepas kapan synchronous learning itu dipakai maka jawabnya adalah synchronous learning kita gunakan jika dan hanya jika ini kalimatnya jika dan hanya jika jika dan hanya jika untuk kategori yang sifatnya adalah to inform jadi pertanyaannya sederhana easy to inform apakah hanya untuk menginformasikan sesuatu maka jawabnya kalau pertanyaannya yes maka solusinya adalah synchronous learning nggak apa-apa yang pertama dan yang kedua ketika synchronous learning itu dilakukan jangan lupakan bahwa synchronous learning itu bukan bicara masalah apa tapi yang paling penting adalah siapa yang bicara jadi unsur kredibilitas disini sangat penting sebagai contoh kalau misalnya bid'ah atau tidak yang namanya ziarah kubur yang yang menyampaikan materi itu adalah mas anggoro maka orang nggak akan ada yang mendengarkan dan nggak merasa penting tapi kalau bid'ah atau tidak misalnya apa namanya ziarah kubur disitu dihadirkan gusbah kemudian disitu dihadirkan apa nama ustadz jawas nah itu akan menarik orang-orang karena ada unsur siapa yang berbicaranya walaupun masalah yang disampaikan itu adalah masalah yang umum ya nah oleh karena itu untuk kategori materi pelatihan yang sifatnya to inform gitu ya dan hanya untuk meyakinkan maka kita gunakan synchronous learning dan jangan lupa bukan hanya masalah apa yang disampaikan tapi siapa yang menyampaikan itu penting untuk synchronous learning sementara itu untuk kategori to perform sorry ini salah ketik lagi itu perform maka kita optimalkan dengan asynchronous learning activities nah ini terbukti teman-teman sekalian bahwa ketika kita mengikuti webinar bahkan dari jam 8 sampai jam 12 dari jam 8 sampai jam 11 hanya mendengarkan orang bicara dan lain sebagainya itu membosankan apalagi yang bicaranya itu hanya menyampaikan slide presentasi tidak punya credibility sama sekali orangnya tidak terkenal maka membosankan sekali gitu ya nah oleh karena itu apakah teman-teman di subkoordinator pendidikan jarak jauh ini tidak akan pernah melaksanakan synchronous learning harus nah untuk beberapa kasus tertentu silahkan nanti bu Lita dan kawan-kawan kita akan melakukan meskedulkan acara-acara yang sifatnya synchronous tapi ingat ketika synchronous itu maka yang menyampaikan materi itu adalah kredibel misalnya kalau bicara tentang startup bagaimana mendorong startup maka kita undang-undang orang-orang yang pernah melakukan startup misalnya Romy Satria Wahono dengan usahanya Brainmatic atau Belva dengan usaha barunya yang namanya ruang guru dan lain sebagainya itu yang kita undang atau yang bicara adalah direktur atau yang bicara adalah dirjen gitu nah itu kita jadwalkan boleh untuk synchronous learning dan waktunya tidak lebih dari 2 jam tidak lebih dari 2 jam dan harus juga kita optimalkan strategi-strategi agar synchronous learning pun itu bisa interaktif yang ingin saya fokuskan disini adalah teman-teman sekalian ketika kita akan melaksanakan apa namanya pembelajaran daring untuk yang sifatnya to perform atau pelatihan dalam hal ini adalah salah satu hal yang harus kita pertimbangkan itu adalah pentingnya pemilihan diksi jadi disamping tadi granular kita ya memecah-mecah menjadi bagian kecil-kecil semakin kecil semakin rinci semakin bagus dan kita juga pilih diksi yang tepat jadi menulis judul subjudul topik subtopik atau learning point kita buat sedemikian rupa dengan redaksi yang relatif sedikit sensasional dan menantang bagi contoh teman-teman sekalian nah coba kita perhatikan judul yang saya buat ini sorry judul yang mas hartoto buat ini adalah melaksanakan tatap maya lebih berasa ini kalimat yang digunakan redaksi yang digunakan memilih diksi-diksi yang sedikit sensasional dan agak menantang apa itu berasa daripada misalnya kalau kita bandingkan apa namanya melakukan video conference yang efektif nah itu rasanya akan berbeda nah oleh karena itu teman-teman sekalian nanti ketika kita sudah menemukan topik-topik penelitian eh apa pelatihan maka kita berpikir sejenak secara kreatif untuk memilih diksi dan membuat redaksi yang lebih sedikit sensasional dan agak-agak provokatif lah nah jika kita akan melakukan pelatihan tentang bagaimana melakukan video conference maka dengan judul misalnya tips melaksanakan tatap maya biar lebih berasa ini akan lebih menarik gitu dibandingkan apa namanya melaksanakan video conference saja ini hal yang harus kita perhatikan sehingga nanti untuk jenis-jenis pelatihan-pelatihan yang akan kita buat nama-namanya kita buat secara kreatif lebih menarik itu pertama contoh nah setelah itu teman-teman sekalian katakanlah kita bicara tentang bagaimana melaksanakan tatap maya maka tatap maya itu kita pecah-pecah menjadi beberapa sub dan sub-sub-sub-sub begitu ya sehingga bisa menjadi lebih granular lebih naget gitu ya lebih sebulir demi sebulir nah saya berikan contoh disini teman-teman sekalian kita buat misalnya disini adalah salah satu cangking dari atau penggalan dari judul besar di atas tadi maka kita beri beberapa judul besar misalnya mengapa tatap maya membosankan di dalam tatap maya membosankan ini ada beberapa learning point atau subtopik gitu subtopik satu apa subtopik dua apa nah kita pecah-pecah-pecah ini nah setelah itu nanti akan kita buat deh kontennya nah kontennya yang saya usulkan adalah video tidak lebih dari lima menit untuk hanya ini disertai dengan kuis tidak video lagi disertai dengan kuis atau mungkin infografis atau mungkin animasi yang nggak jadi masalah ya nah ini yang disebut dengan micro learning object jadi learning object-learning object yang kecil-kecil nah kemudian masuk lagi bila mana tatap maya dilakukan subtopik satu subtopik dua subtopik tiga gitu ya kemudian rahasia tatap maya yang menyenangkan rahasia satu rahasia dua rahasia tiga rahasia empat terus mungkin ada lagi dibawahnya apa dan lain sebagainya ini kita rinci sedemikian lupa menjadi lebih granular menjadi lebih modular menjadi lebih cangking menjadi lebih spotek demi spotek nah kalau teman-teman coba deh ikutin Coursera ikutin Udemy dan lain sebagainya itu seperti tiap bahasan itu dipenggal-penggal kecil-kecil-kecil-kecil nah saya untuk kali ini saya menyarankan ada penggalan materi kecil dibuatkan kontennya dalam bentuk audiovisual apakah animasi simulasi atau video dilengkapi dengan kuis kuisnya itu harus benar-benar mengukur atau mengevaluasi setiap isi daripada slide itu oke nah selanjutnya contoh disini ya contoh bagaimana implementasinya maka implementasinya itu kita akan lebih tekankan aktivitas belajar asing misalnya seperti ini mata kuliah tadi sudah dipenggal-penggal sudah siapin materinya videonya dan lain sebagainya kuisnya gitu kita tawarkan minta dosen-dosen register kemudian diseleksi masuk kelas bagi ke dalam fasilitatornya siapa saja walaupun pengampu utamanya misalnya Mas Artoto gitu ya disini kemudian kita lakukan selama katakanlah pelatihan tersebut selama dua bulan selama dua bulan inilah maka peserta mempelajari konten video klips pendek-pendek dan mengerjakan kuis bisa saja dibuat sekuensial oleh teman-teman sebelum lulus kuis ini dia tidak bisa masuk ke materi berikutnya atau tidak non-linear ya tidak linear nah tidak linear sehingga membolehkan mereka bisa kemana-mana nah kemudian selama perjalanan itu fasilitator memandu ada melakukan dengan proses chat ada diskusi atau mungkin tugas per nugget tadi per unit-unit kecil tadi nah fungsinya fasilitator disini hanya mengasuh proses dia sampai menguasai nah kemudian untuk mengukur apakah mereka telah menguasai ini semua maka kita lakukan dengan moda aktivitas sinkron kita lakukan tatap maya tapi tatap maya disini kita tidak gunakan untuk kita menyampaikan materi kan menyampaikan materi sudah diwakili oleh video klips-video klips yang sudah kita buat dan juga kuis tapi disini mereka kita beri kesempatan untuk mendemonstrasikan sambil diuji kinerja mereka dengan menggunakan free evaluation untuk membuat ini tentu saja kita akan buat rubriknya gitu ya kemudian paralel per kelas masing-masing dua fasilitator gitu ya masing-masing fasilitator secara paralel nah atau contoh yang kedua ini yang contoh yang kedua adalah full online full online itu artinya semuanya ditawarkan secara asinkron nah kita kan suka-suka gemes nih ingin waduh nanti ada Pak Direktur Pak Dirjen dan selagi ini sambutan seperti bagaimana sebagaimana kita melakukan acara workshop atau seminar dalam konteks tatap muka ada lombak-lombak kata sambutan dan laporan ketua panitia dan sebagainya sebagainya nah dalam konteks yang sekarang ini paradigma ini kita rubah sambutan dan lain sebagainya kita buat dalam bentuk video saja sayang waktu kita gunakan tenaga kita pemikiran hanya untuk lombak-lombak nasi sambutan ya walaupun tetap maya nah ini yang kita sarankan untuk teman-teman nah kemudian pertanyaan berikutnya adalah pelatihan yang dibutuhkan apa saja nah teman-teman sekalian saya ingin menyampaikan satu kata kunci yang perlu kita hindari adalah hindari model pelatihan ala old normal karena kita akan melakukan pelatihan di era new normal dalam era old normal narasumber itu menjadi pemain utama makanya selalu ada penyampaian materi satu jam setengah oleh narasumber 30 menit tanya jawab dan ala old normal ini sudah menjadi pemain utama teoretis pula yang disampaikan sementara peserta hanya menjadi penonton utama nah ini yang harus kita hindari gitu ya untuk jenis-jenis pelatihan oleh karena itu teman-teman sekalian beberapa pelatihan yang saya ingin tawarkan kepada teman-teman untuk buatkan dan ini dibutuhkan oleh para dosen adalah pertama kategori DIY content development artinya pelatihan yang memberikan keterampilan kepada para dosen untuk membuat konten yang bisa dibuat sendiri konten yang bisa dibuat sendiri yang tidak memerlukan skills-skills yang khusus dan tidak perlu dilakukan secara teams misalnya ada pelatihan yang kita buat tips membuat video dengan handphone atau asiknya mengajar dengan podcast atau hyper content membuat diktat lebih interaktif atau memudah membuat e-book dengan sigil nah ini contoh-contoh pelatihan nanti yang bisa kita desain bersama-sama kembangkan materinya kembangkan bahan-bahan ajarnya kemudian kita tawarkan untuk para dosen melalui proses pembelajaran yang asinkronis tadi atau yang kedua misalnya adalah tips merancang dan melaksanakan pembelajaran daring artinya pelatihan yang memberikan keterampilan kepada para dosen dalam melancang dan melaksanakan pelajaran daring misalnya pelatihan fasilitasi pembelajaran asinkron dengan prinsip community of inquiry nah ini judulnya ini terlalu normatif nih ini judulnya harus kita buat sedemikian rupa dengan kalimat yang lebih sensasional dan agak sedikit menantang kemudian tips membuat bahan diskusi dan tugas yang mantang dan membelajarkan atau menghidupkan diskusi lebih hidup atau menghidupkan proses penugasan online menjadi lebih hidup nah ini kalimatnya bisa seperti itu dirubah kemudian tatap maya interaktif dengan slido nah ini terlalu normatif menghidupkan kalimatnya seperti yang diusulkan oleh Pak Hartoto tutur satap maya interaktif dengan mentimeter dan lain sebagainya nah ini ini adalah contoh-contoh teman-teman sekalian contoh-contoh pelatihan-pelatihan yang bisa kita tawarkan gitu ya nah kalau kita pelatihan-pelatihan itu nanti sudah kita diskusikan maka kita rancang baik-baik kita penggal-penggal materinya menjadi lebih kecil-kecil kemudian kita kembangkan kontennya bentuknya audiovisual lebih banyak gitu ya kuisnya bahan diskusinya tugasnya kemudian kita jahit ke learning management system kita lmsnya sepada uji coba sebentar uji coba dikit kemudian revisi kemudian kita tawarkan dan laksanakan setelah itu kita evaluasi program kita untuk yang selanjut-selanjutnya nah lulusan-lulusan terbaik dari pelatihan daring yang kita laksanakan ini adalah modal kita untuk menjadi master facilitator artinya teman-teman yang nanti akan kita jadikan sebagai fasilitator ketika proses pelatihan ini akan kita laksanakan lebih masif lagi kenapa karena kalau hitung-hitungan saya itu ya satu orang fasilitator itu bisa ngasuh sekitar 30-40 orang atau maksimum adalah 50 orang gitu ya nah demikian teman-teman yang ingin saya sampaikan terkait dengan rapat kita pada hari ini saya rekam melalui video ini kenapa karena saya khawatir jam 1 1.30 atau sampai jam seterusnya itu kita saya tidak bisa mengikuti apa namanya secara daring karena kebetulan ada apa namanya video conference lain berbicara tentang kampus merdeka dan merdeka belajar untuk program sunyi teknologi pendidikan terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh